Ap 191 menggilah. Dokter menggelengkan kepalanya, aku belum bisa memastikan untuk itu. Setelah itu, dokter memberi antal beberapa pemeriksaan sederhana dan pergi bersama perawat. Melihat antai terbaring di ranjang rumah sakit, Cassius penuh dengan perasaan campur aduk. Saat ini, pintu yang baru saja ditutup kembali dibuka. Cassius menoleh dan melihat beberapa pria masuk dari luar pintu. Kamu siapa? Apa yang mau kalian lakukan? Orang-orang ini tinggi dan perkasa, dan mereka terlihat ganas serta terlihat sangat tidak ramah. Begitu Cassius selesai mengatakan ini, tawa Jared terdengar dari luar pintu. Jared masuk sambil tersenyum, ketua lehar, aku sudah lama tidak melihat kamu, kamu telah banyak berubah. Lihat baju yang kamu pakai, jelas merek terkenal dan lebih mahal dariku. Adik, apa yang kamu lakukan? Cassius sedikit mengenyit dan menyela dengan suara yang dalam. Oh, kakakku yang baik. Kapan pikiranmu bisa terbuka? Atau jangan-jangan memang seluruh keluargamu itu sangat bodoh? Sejak kecil, aku hanya berpura-pura untuk patuh dan orang tua itu akan memberikan apapun yang aku inginkan. Adapun kamu, yang sudah jelas anak kandungnya, semua ku pakai dan yang kamu makan hanyalah yang tersisa saja. Selagi bicara, Jared langsung duduk di ranjang rumah sakit tempat antal berbaring. Cepat segera turun dari ranjang itu, urusanmu itu denganku, jangan mengganggu istirahat ayah. Beristirahat. Jared mencibir, patua ini sudah tidak perlu istirahat, hari ini kamu dan dia akan mati di sini. Plak, plak, plak. Jared menamparkan antai diterbaring di ranjang rumah sakit, lihat, patua ini sudah sekeras batu. Brengsek, cepat pergil. Sambil berteriak, Cassius mengulurkan tangan untuk menarik Jared. Seorang pria besar bergegas dan menendang Cassius dengan keras. Cassius jatuh dan terguling sampai sudut. Jared melangkah maju dan memandang Cassius dengan tatapan merendahkan, Sudah ku bilang, aku yang mengirim orang tua itu ke rumah sakit dan aku juga yang memukul kepalanya. Kenapa? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Tidak bisa dipercaya. Cassius tidak pernah menyangka bahwa Jared akan menjadi seperti ini. Dalam perjalanan ke sini sebelumnya, dia pikir bisa duduk bersama Jared dan berbicara dengan baik. Baru-baru ini, dia mendengar dari beberapa mitra bisnisnya bahwa kondisi Jared saat ini tidak terlalu baik. Dia ingin menggunakan sumber dayanya yang ada untuk membantu mereka. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa Jared akan begitu panik sampai melakukan hal seperti ini. Semua ini adalah salah kalian yang sudah membuatku jadi seperti ini. Berteriak. Jared berteriak seperti orang gila. Karena kamu sudah ada di sini, kamu bisa dikubur bersama pak tua itu. Begitu Jared selesai bicara, beberapa pria kuat di pintu mengelilinginya dengan senyum menakutkan. Cassius bangkit berdiri, menatap Jared dan berkata, Apakah menurutmu jika kamu membunuhku, linggar grup akan jatuh? Sudah ku bilang, linggar grup bukan milikku sendiri, putriku, menantuku, dan putraku semua akan mewarisinya. Hahaha Jared tertawa keras, kamu tidak perlu menyebutkan tentang anak-anak keluarga sampahmu. Tentu saja, aku juga tidak akan melepaskan Cloud begitu saja, aku yang merekrutnya untuk masuk ke dalam keluargamu, jadi tentu saja aku akan mengusirnya juga. Hanya saja saat dia diusir kali ini, dia sudah menjadi mayat. Lalu untuk putri dan istrimu, baru-baru ini, aku dan putraku sudah bosan bermain-main dengan wanita seksi yang ada, ada baiknya untuk coba wanita baru. Kamu bisa memikirkan tentang itu sekarang, aku menanggalkan pakaian putrimu dan istrimu, bersenang-senang bersama di tempat tidur dan kemudian melemparkannya ke ruang bawah tanah untuk membuat mereka kelaparan selama beberapa hari. Hal ini sama seperti membesarkan anjing, ketika mereka sudah lapar, mereka akan berlutut dan memohon kepada aku untuk memberi mereka makan. Mereka akan memohon untuk mendapatkan pakaiannya dan jadi patuh seperti anjing. Jika aku menunjukkan belas kasihan, mungkin aku akan membiarkan putrimu melahirkan seorang bayi laki-laki untukku. Sayang sekali kamu mungkin sudah dimakan oleh belatung pada saat itu tiba lhahaha, ahahaha. Tertawa tak terkendali. Arg, tiba-tiba tenggorokan jarret dicekek dari belakang. Tawanya berhenti seketika. Cassius terkejut melihat Cloud yang sudah berdiri di belakang jarret. Di saat yang sama, Samko juga bergegas masuk dari luar. Bab 192 menikmati sekarang. Ketua, karnu baik-baik saja. Tepat saat kata-kata Samko keluar, beberapa pria kuat berteriak bergegas menuju Cloud dan Samko. Orang-orang ini terlihat tinggi dan kuat, tetapi di tangan Samko, mereka seperti anak domba yang siap disembeli, hanya butuh beberapa detik untuk dikalahkan. Untuk menjadi pengawal yang kompeten bagi Cassius, Samko berlatih dengan keras setiap hari. Dia sangat kejam dan dia mematahkan tangan dan kaki orang-orang kuat ini. Kemudian dia diseret dan dilempar keluar pintu bangsal. Saat ini, hanya jarret yang tersisa di bangsal. Kakak, aku ini adik nu, jangan pukul aku, atas nama ayah, jangan pukul aku. Jaret dengan cepat memohon belas kasihan. Cloud melemparkan jarret ke lantai, menyerahkannya kepada Cassius dan Samko untuk ditangani lalu dia berjalan keluar dari bangsal. Orang-orang kuat di luar pintu telah ditangani oleh Faro. Faro berkata dengan hormat kepada Cloud, kakak, sudah ada pergerakan dari keluarga Siver. Cloud bersandar di jendela di luar bangsal, menatap bulan yang cerah. Berapa orang yang datang? Semua orang dari Anhai datang. Pemimpin dunia bawa tanah dari dua kota tingkat provinsi juga membawa pasukan elit mereka ke Sinra. Cloud sedikit mengangguk. Tampaknya Sinra akan jadi sangat ramai, malam ini adalah ujian besar bagi Ernest dan Johan dan seluruh dunia bawa tanah di Sinra. Jika lulus dari tes ini, kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat. Faro buru-buru berkata, jangan khawatir, mereka pasti tidak akan mengecewakanmu. Pada saat ini, dalam ruang kerja keluarga Fedah, Beril menyesap teh hitamnya dengan santai dan Zaku berdiri diam di sampingnya. Tugas Zaku adalah melindungi Beril. Menurutnya, Beril tidak membutuhkan perlindungan sama sekali. Selain itu, Beril juga seorang master. Meskipun keahliannya tidak sebaik dia, tetapi dilihat dari seluruh provinsi Jiangsu, dia khawatir tidak ada yang bisa menyakiti Beril. Perjalanan ke Jiangsu ini ditakdirkan untuk jadi perjalanan yang membosankan. Tuan Muda Kedua benar-benar banyak memiliki banyak akal dan bijaksana. Raksa terus menyanjung Beril. Beril terus tersenyum tenang dari awal hingga akhir dan dia tahu apa yang dia lakukan. Cloud hanyalah badut biasa. Meski ada rumor kalau dia bisa bertarung dengan baik, tapi dia tidak punya otak. Malam ini, pasukan utama di provinsi Jiangsu akan berkumpul untuk menumpahkan darah di Sinra. Saat dia kembali ke Sinra, aku akan membiarkan orang-orangku meletakkan kepala adik-adiknya satu persatu di depan pintunya. Tuan Muda Kedua sudah menyusun strategi dengan sangat baik. Selagi berbicara, Raksa menuangkan secangkir teh lagi untuk Beril. Beril menyilangkan kakinya dan merokok dengan santai. Cloud, hanyalah orang kecil, alasan mengapa orang-orang keluarga Reksi bisa dikalahkan dengan mudah menunjukkan bahwa keluarga Reksi benar-benar bodoh. Setelah Raksa memberikan pujian, dia tiba-tiba berkata. Malam masih panjang dan aku masih belum ingin tidur. Sebelum bawahanku menyampaikan kabar baik, apakah kamu mau memuaskan kebutuhanmu dulu untuk mempersingkat waktu? Aku memiliki dua gadis yang sangat patuh dan cantik di sini. Aku menghargai kebaikan Tuan Veda, aku adalah orang yang sangat peduli dengan kebersihan, jadi tidak tertarik pada hal-hal yang sudah digunakan oleh orang lain. Percakapan Beril berubah. Namun, aku mendengar bahwa cucu dari bos Aaron sangat cantik dan belum punya pacar. Raksa segera menepuh pahanya, ya, 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 anakku juga berkata begitu, aku ingat. Namanya Kurumil dia tidak hanya cantik, tapi juga seksi. Apalagi kedua payudaranya yang sangat besar yang terasa sangat penuh jika diremas, pasti membuat birahi. Berbicara tentang ini, Raksa berhenti sejenak, sayang sekali gerbang aula geng pisau emas sekarang ditutup. Terakhir kali pasukanku ingin masuk dan berbicara dengan mereka. Hasilnya, kaki mereka dipatahkan dan dilempar keluar, gadis ini terlalu kuat. Setelah mendengar kata-kata Raksa, wajah Beril langsung menunjukkan ketertarikan yang kuat, wow sangat mendominasi ia. Dia menyukai wanita yang galak dan tidak penurut seperti itu. Pikiran para wanita ini terus melawan dan meronta di lengan mereka. Beril merasa seluruh tubuhnya jadi panas. Dia segera menoleh ke Zaku dan berkata, cepat pergi dan bawa kurumi untukku, aku akan menikmatinya sekarang. Zaku mengangguk, segera berbalik dan pergi. Zaku baru saja berjalan ke pintu ketika seseorang dari luar tiba-tiba bergegas masuk. Bab 193 semua habis. Tuan ada masalah, ada masalah. Orang yang masuk itu adalah kepala pelayan. Raksa melangkah maju dan menendang kepala pelayan itu, sudah kukatakan berkali-kali, jangan panik, tenang saja. Apakah kamu masih terlihat seperti kepala pelayan keluarga feda dengan kelakuanmu yang seperti itu? Kamu sama saja seperti anjing liar di pinggir jalan. Kepala pelayan duduk di lantai, tidak berani bangun tanpa izin. Dia berbisik, Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan adanya Tuan Muda Shiver di sini, semua masalah yang besar pasti bisa diselesaikan, mengapa kamu panik? Kepala pelayan itu berkata dengan cepat, tapi, kali ini, sesuatu terjadi dari pihak keluarga Shiver. Beril, yang awalnya tersenyum, wajahnya jadi berubah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Kepala pelayan dengan cepat bangkit berdiri dan berkata tanpa awal dan akhir, sudah hilang, semuanya hilang. Plak! Raksa menamparkan kepala pelayan itu dengan keras, bicara yang jelas. Kepala pelayan itu memegangi wajahnya yang bengkak, dan berkata sedih, Forest dari Anhai, dia memimpin lebih dari 200 pasukan elitnya, bergegas kesinra dari timur laut. Tapi dalam waktu kurang dari setengah jam, pihak kami telah kehilangan kontak dengan mereka, dan tidak ada yang menjawab panggilan lagi. Beril bertanya dengan cepat, di mana Forest, di mana dia sekarang? Entahlah, sama sekali tidak bisa dihubungi, ada juga orang dari barat dan selatan, dan tidak ada kabar juga. Sebelum mereka masuk ke sinra, mereka bahkan mengirim video pendek, tapi saat video setengah jalan, terjadi masalah. Setelah itu, kepala pelayan dengan cepat memasang rekaman itu di layar TV. Dalam video tersebut, terlihat seorang pemuda berambut kuning diwarnal, nakal dan sombong. Pelayan keluarga feda, kita akan segera memasuki sinra. Aku mendengar bahwa wanita di sinra banyak wanita cantik. Malam ini, kami semua akan berjuang lalu bersenang-senang di tempat tidur bersama para wanita cantik. Sinra, kami datang. Saat video diputar di sini, seluruh layar tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, layarnya berputar 360 derajat. Lalu, terdengar jeritan terus-menerus. Karena kamera ponsel itu terjatuh di tanah jadi hanya terdengar jeritan-jeritan saja. Sebagai hasilnya, tidak ada gambar yang terlihat di layar, hanya ada teriakan terdengar satu per satu. Suara-suara ini terdengar sekitar selama 10 menit lalu kemudian semua kembali tenang. Akhirnya, telepon itu diambil dari tanah. Wajah seorang pria muncul di layar kaca. Wajahnya terlihat masing sangat mudah. Dia adalah Faro. Saat ini, wajah dan tubuh Faro berlumuran darah. Namun, darah itu adalah darah orang lain. Faro menjulurkan lidahnya ke layar telepon dan berkata sambil tersenyum, Ku dengar tuan muda kedua dari keluarga Sifar sudah tiba. Mengapa kamu bersembunyi di ibu kota provinsi dan tidak datang ke Sinra untuk bersenang-senang? Sinra adalah tempat yang sangat menyenangkan toh. Ada banyak gadis-gadis cantik di sini dan tentu saja Sifut yang enak, cepat datang ketika kamu punya waktu luang. Kami akan menyiapkan anggur yang enak, makanan enak dan gadis yang cantik. Setelah itu, Faro meremas telepon hingga hancur. Berengsak, berengsak, beril gemetar karena marah. Ketiga tim itu semuanya adalah elit dari keluarga Sifar di Provinsi Jiangsu. Terutama Forrest, alasan mengapa Forrest bisa menjadi preman nomor satu di Anhai adalah karena didukung oleh keluarga Sifar. Selama bertahun-tahun, keluarga Sifar telah menghabiskan uang dan tenaga untuk Forrest dan telah menghabiskan banyak upaya untuk merengbuka jalan baginya. Hasilnya, dia akhirnya diutus ke Sinra. Siapa sebenarnya yang dilawan oleh Forrest? Jeritan di video tadi belum pernah didengar oleh Beril sebelumnya. Jeritan tadi itu menimbulkan ketakutan dari dalam hatinya. Terdengar seperti yang mereka lawan itu bukanlah sekelompok manusia, tapi sekelompok serigala, sekelompok binatang buas. Zaku masih berdiri di depan pintu saat ini. Dia mengurungkan niatnya sekarang. Meski kekuatan keluarga Reksi dan keluarga Sifar berbeda jauh. Namun, mereka kembali tanpa hasil kali ini, bukan karena mereka bodoh itu karena anggota kelompok laut terlalu kuat. Beberapa ratus orang menyerang ke Sinra dari tiga arah sekaligus. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka semua musnah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!